Intro Baaarrr Kami kembali Kembali lagi Ke review Kata lo nya 2020 Nah abang Let's go KZL Kalau kata Ya beberapa Teman-teman Di postingan PHP lagi Betul Tapi itu nanti kita bicarakan Bang Bagaimana kah Dibilang prediksi Ambiar Dibilang prediksi Ambiar Karena memang kita sudah memprediksi bahwa Inline 4 Masih berjaya untuk di Katalunya Terbukti kan Walaupun memang dari susunan podium Ini berbeda nih bang Sebelumnya kita memprediksi All Yamaha All Yamaha Ditambah lagi serangan dari Suzuki Betul Sekarang All Yamaha nya Hanya tinggal satu Yaitu Fabio Quartararo Dan dihajar lagi sama Johan Mir Johan Mir dan Alex Rins Ya Ya inline ya bang Betul Sirkuit seperti ini ya bang Betul Apalagi udah mulai ketemu sektor 3 ya Ya Sektor 3 Sektor 4 Udah Itu inline lah Yang lebih berjaya Berjaya Ini sektor 1 Sektor 2 Masa kelai V4 lah Betul Nah Bang Menjadi menarik nih bang Itu kalau kau tahu Maverick Finales Kesel dia Kesel banget Dice si jumpa first Nah gini bang Kemana nih bang Ya Seorang Maverick Finales Yang di seri sebelumnya Tampil berjaya Saya melihat memang Problem Faberick Finales Kemarin adalah Dia tidak berhasil melakukan Start yang bagus Meskipun dengan Perangkat tol-seop device Oke Jauh berbeda dengan Apa yang dilakukan oleh Morbidelli dan Quartararo Malah Quartararo Akhirnya malah bisa Lebih bagus Kemudian juga Ini yang sempat dikatakan Maverick Finales Di awal press conference Bahwa Yamaha ini memang Bukan motor yang Cukup bagus Untuk bisa menyalip Motor-motor di depannya Itu sebabnya Maverick Finales itu Selalu pasang target Harus Mendapat start Start di depan Dua start bagus Ngabur Itu Dan itu kan terbukti Di Heres Terbukti Kemudian kemarin Morbidelli Di San Marino Dan kemarin pun sebenarnya Ya Morbidelli Kemudian Valentino Rossi Terus kemudian Akhirnya Quartararo Itu menunjukkan bahwa Ya Yamaha memang Sangat apik Di kondisi seperti itu Nah cuman kemarin Ada hal yang mungkin Agak sedikit Mempersulit Atau Membuat semua pembalap Berpikir keras Yaitu suhu Track yang lebih Dingin Ketimbang Sesi latihan resmi Dan kemarin kualifikasi Karena kemarin tracknya itu Di bawah 25 Dan bahkan Sempat Sampai 18 derajat celcius Itu untuk yang Bahkan di Moto3 Di Moto3 Iya Dan cuacanya pun mendung Ini yang membuat akhirnya Ya kemarin Sempat diskusi Itu keputusan Menggunakan soft-soft itu Udah paling tepat Paling tepat Nah memang tinggal Bagaimana si pembalap Ya pinter-pinter nih Kapan harus menjaga ban Kapan harus melakukan tekanan Oke Nah sementara itu Kalau kita melihat Quartararo Dengan gaya strateginya Mengejar Morbidelli Kemudian dia coba kabur Itu sangat ampuh Oke Bisa satu sisi lain juga Ya Suzuki nih Suzuki menahan Menahan Ban sampai Ditik-itik terakhir Itu pun terbukti Mendapatkan hasil Dan saya akui bahwa Johan Mir Sepertinya Ya Apa istilahnya ya Mendapatkan Ilmu Seperti yang Didapat Dovid Shioso Tahun lalu Karena Dovid Shioso Begitu apik Menjaga ban Sekarang malah tidak Bebalap Iya Apa kondisi ban Nah sekarang malah Johan Mir Nah Lagi-lagi Tinggal nih Suzuki PR-nya adalah Membenahi di sesi kualifikasi Seandarnya dia bisa Kok sih start lebih depan Kemarin Rhin ada di Barisan ketiga Jadi agak kesulitan Baru Dan kemudian juga Alec Rhin malah Wah itu luar biasa Dari 16 Langsung ke podium 3 Artinya memang Pembenahan Suzuki harus Di kedepan-kedepannya Dalam memperbaiki kualifikasi Nah Ini yang menjadi menarik lagi adalah Masih bicara tentang Yamaha bang Oke Tiga pembalap lainnya Betul Seperti Quartararo Morbideli Rossi Nah ini Untuk dikatalunya ini Dia tidak mengeluhkan Tentang kecepatan Yamaha Betul Berbeda sama si Finales Finales Ya Finales ini Ya lagi-lagi bang Complain Soal top speed Soal top speed Ya Terus sudah gitu Yang tadi bang Joni bilang Bahwa dengan tanpa adanya Kecepatan yang bagus Ya kan sulit untuk bersaing Atau untuk Mengejar Iya mengejar Pembalap motor Ya mengejar pembalap Iya Agar menjulitkan Tapi Yang menjadi aneh Di tiga pembalap ini Kenapa Tidak mengeluhkan Tentang hal itu ya Pak Ya satu hal Mereka berada di barisan depan Kemudian Mampu Istilahnya Di rombongan terdepan Nah tinggal bagaimana Menjaga ritme Nah problemnya kemarin adalah Ya Dengan suhu Apa karena Mungkin ya Sorry Oke Finales Ya maaf ya Startnya buruk Akhirnya Terjebak diantara Para Ya para penunggang Mesin V4 Iya Istilahnya kena traffic Jadi agak menyulitkan Dan ini sebenarnya Ya Kejadian Maverick Finales Saat kualifikasi Dia tidak bisa mencetak Tentang cepat Artinya di saat pembalap Artinya pengguna motor Yang maha Bisa di depan Artinya tidak ada Clean air lah istilahnya Bener-bener Gak ada halangan Gak ada halangan Mereka akan berduel ketat Dan itu sempat dilakukan oleh Fabio Cuartaro Valentino Rossi Dan sayangnya Valentino Rossi Jatoh Dan kemudian Morbidelli Meskipun Morbidelli Akhirnya Ya Problem karena dia Bandnya sudah keburu abis Oke Jadi Sebenarnya balik lagi Problem Yang dirasakan oleh Semua pembalap Adalah Yang tadi Bang Betul Soal suhu asfal Yang lebih dingin Lebih dingin Bahkan Ya seperti kita tahu sendiri Ini kan khususnya di Spanyol Ini sudah memasuki musim gugur Musim gugur Padahal Barcelona biasanya Menjelang musim panas Karena Barcelona kan Di awal-awal Iya Betul Bukan di paru musim kedua Nah ini ada di paru musim kedua Setuju Nah tadi Bang Joni bilang Pilihan Pilihan band soft dan soft Eh depan soft dan kan soft Ini sudah paling Sudah paling benar ya Bang Sudah paling benar Untuk mengatasi Pendala di Setri yang dingin Iya Tapi sayangnya itu dia Bang Ini Cerita tentang seorang Valentino Rossi Valentino Rossi nih Betul Cerita tentang seorang Valentino Rossi Karena ya itu tadi Ya Abang lihat Mungkin dari studio juga kan bisa ngeliat ya Bang Betul Fans Virtual Fans Walk Wah pada saat Valentino Rossi Itu ketika Valentino Rossi Cras Hampir semuanya Bang Awalnya sih bunyi kan Wah Tidak kepikiran tuh Kalau yang cross Valentino Rossi Ternyata pas kamera Oh no Terus emang langsung Makanya diulang PHP lagi gitu kan PHP lagi betul Ini menjadi menarik untuk dibahas adalah Kenapa Valentino Rossi nih bisa terjatuh Ya Ya Secara analisa loh Bang ya Betul Ini kenapa nih Bang Ya kalau kita melihat memang Valentino Rossi Berusaha untuk Tidak hanya podium nih Ya Ya podium Emang dia mengejar podium ke-200 Tapi kalau bisa podium satu Kenapa tidak Itu pertama Kedua memang Kemarin itu Kalau kita melihat Valentino Rossi Agak sedikit nge-gap dari Fabio Quartalaro Dia mencoba untuk mengejar Fabio Quartalaro Karena Rosi yakin bahwa Dia bisa melakukan hal itu Apalagi Ya Komponen gunakan soft-soft Nah problemnya lah Cuma problem lagi adalah Pada saat kemarin itu suhu Nah di pertengahan lomba itu Suhu turun terus Kembali turun Kembali turun Nah Valentino Rossi Di lab tersebut Ya Mencoba untuk Mendekatkan dengan Quartalaro Dan patut diingat bahwa Sebelum tikungan kedua Yang ke kiri Itu Dari Sikungan 10 11, 12, 13, 14 Itu kanan semua Ya Yang notabene memang Dinding kanan Yang Banyak dipakai Dipakai Nah dinding kirinya ini Praktis suhanya drop Ya Nah di saat Masuk tikungan dua Dan kalau tidak salah itu Ya Rossi pun Melaju cukup kencang Karena Tidak ingin Mengejar ketertenggalan Dari Quartalaro Kencang Ban juga Lean angle-nya Terlalu ekstrim Istilahnya Ya mungkin Kalau mamanya Hanya elbow down Mungkin masih selamat Kemarin itu Sepertinya sih Udah elbow down Ini kalau ini down Mungkin masih dapet Nah efeknya Kehilangan ban depan Dan sempat Kita tadi diskusi Bahwa Konstruksi ban Nyeselang yang belakang ini Kan jauh lebih nge-grip Ketimbang Ban depannya Nah efeknya mungkin Rossi pede Masuk Tikungannya Tidak memperhitungkan Bahwa grip ban depannya Hilang Akhirnya Crash Dan Ini membuat Tentunya Ya pasti Ventilolosi kecewa Karena target dia itu Ingin sebenarnya Menuai finish Terbaik Ya Kalau mamanya Podium satu Podium dua Ya gak apa-apa Dan Problemnya lagi nih Menjadi DNF yang ketiga Poin Tentu Roses Setelah Diheres Di Spanyol Kemudian Kemarin Di Emilia Romagna Dan sekarang Di Katalunya Praktis Awalnya Dia ingin meraih Poin semaksimal mungkin Untuk menjaga Kampusnya merebut Titil juara dunia Praktis sekarang Agak tercecar jauh 50 poin 5 poli poin Dari Puarta Raro Dan sisa 6 Res lagi Lemang Terus Aragon dua kali Valencia dua kali Portugal Aduh Berat 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 Dan posisinya Palino Rossi Saat ini sama nih Bred Binder Betul 50 Bred Binder di posisi 10 Rosi di posisi 11 Binder Karena Sudah Pernah menang Menang di MotoGP Ceko Ceko Tapi Ya tadi Seperti kita Sebelumnya Diskusi Betul Ini Lagi-lagi Yang tadi Bang Jonny bilang Bahwa Rosi lupa Sebelum Masuki Tingungan dua Ini Banyakan Tingungan Ke kanan Ya kan bang Tingungan kanan Tingungan kanan Track lurus Tingungan kanan lagi Nah sementara Ketika tingungan ke kiri Suhu ban belum optimal Dipaksa untuk Digas Masuk dalam Percepatan tinggi Dan tadi Sempet diskusi juga Ternyata Valentino Rossi tuh Average top speednya Jauh lebih tinggi Lebih tinggi Terus tinggi kan Daripada yang lain Bahkan Quartararo Ataupun pemakai-pemakai Quartarain Inline Juan Mir Alex Alex Lins Itu paling tinggi Paling neurosis Ya kalau misalnya Quartararo bermain di 164, sekian Kilometer per jam Nah average-nya Rossi Sebelum jatuh Bermain di 165 Tuh Berarti 1 kilometer 0,1 Itu kan average Bang Betul Ekerat Jadi bisa gabungan Dari top speed Top speed Ya Dari Ya Ketika Honoring speed Ya Betul Ini gabungan Dan itu Rossi paling Paling tinggi 165 Dan Ya kita Tadi bilang Bang Sayangnya Ini Kalau kita lihat Dari analisa Secara Secara data Catatan waktunya Catatan waktunya Bang Betul Catatan waktu Rossi 141 Terus 141 Bang 140 1,6 Misalnya Sedangkan Si Fabio Cuartararo 140,9 Artinya lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Dan yang itu memang diakuin Sama Rossi Bang Ya Bahwa Ya dia terlalu Memaksa Memaksa Terlalu memaksa Sampai limit Dan akhirnya Cress Sayang sekali Dan ini Kalau kita melihat Memang tikungan 2 ini Efek dari Kebanyakan kemarin Jatuh di tikungan 2 Sebenarnya Emang di saat Latihan resmi pagi Artinya memang Suhunya Belum terlalu panas Seandainya mungkin Kemarin balapan Cukup cerah Suhunya mungkin Sama dengan saat kualifikasi Mungkin Ya Masih Terselamatkan lah Insiden yang menimpa Paling di Norosi ini Nah Jadi istilahnya Lebih kesitunya ya Betul Ya karena Terlalu memaksa Gak mau ketinggalan Sama Cuartararo Untuk Karena Ya kalau ketinggalan jauh Dia gak akan bisa Slip streaming Di track luruh Ya Setuju Akhirnya balik lagi Balik lagi Belakangnya lagi Dikejar lagi nanti Sama si Morbidelli Dan Dia gak mau Sebenarnya Jadi Dia pengen mau Lepas sama si Cuartararo Betul Betul Oke Nah itulah Itu analisa tentang jatohnya Valentino Rossi Nah ini yang menjadi menarik adalah Kita bicara tentang Suzuki Bak Ngeri Ngeri Ini Gak tau sampai kapan Suzuki Ya akan bisa Sengeri ini Lebih dari Yamaha Lebih bagus dari Yamaha Karena Johan Mir sendiri Dia cuma minta Satu lap lagi Coba satu lap lagi Iya kan Ya Karena secara Hitungan Ya catatan waktu Bang Cuartararo drop Abis itu Drop abis Cuartararo di Dua lap terakhir Udah main Satu menit 43 detik Johan Mir Masih konsisten Dimainkan di 142 141 Betul Artinya Ya Dengan jaraknya Gak jauh Gak jauh Ya bisa Di beberapa Tidak Mungkin bisa Satu lap aja Bisa dapet Betul Dan bahkan Aleksrin juga Ya cukup konsisten Ya Aleksrin memang sedikit Bermasalah dengan Cedera Bahunya Dan Ya itu Itu risiko ya Karena Aleksrin memutuskan Duktu dari operasi Dia hanya melakukan terapi Ya kadang-kadang dengan Ada efek dan Masih merasa sakit Dan itu Meskipun begitu Dia Coba tampil Untuk Ada dah Gak ada beban Nah gak ada beban Malah bisa Volume 3 Ini yang menjadi menarik Pertanyaan adalah Pinter-pinternya Pembalap Suzuki Johan Mir dan Aleksrin Untuk menjaga ban Atau memang Kualitas motornya Suzuki Yang sedikit lebih baik Daripada Yamaha Ya Kalau menurut Bang Joni Jadi dua faktor Sebenarnya Memang Suzuki Memutuskan Tidak melakukan revolusi Artinya setelah kemarin 2019 Itu tampil Cukup konsisten Dengan Aleksrin Meraih Kemenangan di Amerika Dan di Inggris Menyadari Dan mereka Tidak melakukan Istilahnya Perubahan yang sangat Radikal Karena kalau memanya Yamaha Saya kenapa bilang Itu radikal Karena mereka mengubah Sasis sendiri Memang mesin tidak Nah sementara Suzuki Dengan paket yang ada Menggunakan mesin yang Memang top speednya Jauh lebih tinggi Dari Yamaha Namun Boleh dikatakan Ada lag Ada kekurangan Di top speed Tapi dia Coba untuk Istilahnya kejar Di cornering speednya Nah Ini yang agak Berbeda Nah dari situ Kemudian mereka Mereka mempelajari Setelah menggunakan Ban baru belakang ini Mereka ubah Dan mereka Bukan fokus Di cornering speed Dan meskipun Kalau kita melihat Top speednya Masih Unggul Suzuki Itu yang pertama Yang kedua Berbeda dengan Yamaha Yang fokus Pengembangannya musim ini Diserahkan kepada Maverick Vinales Yang Kalau kita istilahkan Di sparkball itu kaptennya Di Suzuki itu tidak Mereka memang Karena cuma Dua pembalap pabrikan Tidak ada satelit Dan lain-lain Mereka Di kembangkan oleh Alec Rins Dan juga Johan Mir Nah masing-masing ini Punya karakter tersendiri Cuman tetap pada saat Pengembangan motornya Yang seperti apa Yang bagus Ini gabungan dari Alec Rins dan Johan Mir Nah hasilnya Ya sekarang ini Nah problemnya mungkin Kalau mempunyai Alec Rins Tidak Didera-cedera Mungkin hasilnya Akan jadi lebih baik Tidak menutup kemungkinan Double podium seperti ini Sudah terjadi Sejak Didera-cedera kemarin Nah artinya memang Ya seperti Ken Kawawuchi Bahwa mereka Ken Kawawuchi sempat mengatakan Bahwa mereka Tidak melakukan ubahan yang radikal Meskipun mereka masih Pengen gitu Menerapkan perangkat baru Yaitu Penguatan dari Serat karbon di sasisnya Biar lebih Ringan Rigid Juga di Saat di track lurus Lebih kenceng Cuman tidak dilakukan Karena mereka sadar Bahwa kalau sampai mengubah Ini nanti mengubah lagi Settingan Nah Ini yang menjadi modal Cuman kawan Kawawuchi Mengatakan Tinggal nih Diserahkan kepada Alec Rins dan Johan Mir Mau pilih yang mana? Ya Dan akhirnya mereka Milih yang biasa Yang masih pakai aluminium Full Sasisnya aluminium Dan Memang targetnya sih Diharapkan nih Mir dan Rins Bisa Meningkatkan tingkat Performa mereka Dikualifikasi Oke Karena sejak 2019 Problem Suzuki Itu memang Kualifikasi jelek Tapi di saat race day Mampu cukup bagus Ya kalau Istilah Pak Hintur Rusya itu Mr. Sunday Nah sekarang Mr. Sunday itu Berubah ke Suzuki Tidak itu Alex Rins dan Tidak itu Johan Mir Betul Nah ini sebenarnya Kalau gue liatnya kemarin juga Ya Tadi Bang Johnny tentang Si Apa Pengembangan Suzuki nya Betul Dia gak mau ngelakuin revolusi Tapi cukup evolusi Seperti Permintanya si Siapa? Alex Expargaro Kepada si Oh Iya Iya Betul Untuk tahun 2020 ini Gue cuma minta evolusi Bukan revolusi Karena revolusi nya sudah Dengan mengganti yang mesin B75 Jadi B90 Sudah revolusi Betul Kalau gue ngeliat ya Bang Dari sisi pembalapnya nih Ya Alex Rins dan juga Johan Mir Ini dua-duanya pintar untuk menjaga aritme Dan mengetahui Kapan saatnya gue harus nyerang Betul Karena kalau kita liat dari Ya Dari race nya Dari race nya Ini Ketika Alex Rins untuk mencoba meng-overtake Jack Miller Jack Miller Beberapa kali dilakukan dan gak berhasil Itu akhirnya dia udah Udah betul Menjaga aritme Bar Nagi Betul Menjaga aritme Bar Nagi Dan itu juga dilakukan oleh orang Johan Mir Betul Dia menjaga aritme Betul Karena enggak Enggak Istilahnya gak terlalu mau nge-push Gitu kan Betul Gak terlalu mau nge-push Sampai akhirnya si Jack Miller sendiri Yang harus Kebabaran Oke Ini pintar-pintarnya Alex Rins dan Johan Mir Ini sebenarnya kayak gitu Balik lagi ke soal yang rosy yang tadi Sebelum rosy jat Jatuh betul Iya kan Itu catatan waktu Para ya minimal 5 1.40 Iya 1.10 Iya Urutan pertama itu Bermain di 1.40 Betul Iya kan 1.40 Nah setelah rosy jatuh Itu akhirnya semuanya Bermain di 1.41 Iya 1.41 Bahkan ya tadi Sampai di Dua lap terakhir Itu 1.42 1.42 Dan itu tadi Fabio Cortano Malah 1.43 Betul Nah ini Akhirnya Gue ngeliat Emang pintar-pintarnya Si pembalap Betul Dia enggak mau terlalu nge-push Tapi enggak mau terlalu tinggal Iya Iya Dunia nya kesitu Artinya memang strategi yang Sebenarnya menjadi pakemnya Dovizioso Ini udah mulai Dipelajari oleh semua pembalap muda Ya terutama Johan Mir Dan juga Alec Rins Nah ini Kalau ada tambahan 3 lap lagi Ini penunggang Honda Terutama Takak-Nakagami Itu bisa loh Pak Betul Berada di podium Iya Setuju Nah sebenarnya apa sih Yang menjadi apa ya Hambatan seorang pembalap Honda ini Terutama si Takak-Nakagami Kal Kuclo ya Kuclo Walaupun dia luka tetapi masih bisa Tapi masih bisa Iya betul Ini apa sih kendalanya Jadi kemarin itu memang Problemnya adalah Mereka Setelah Honda ini kemudian Akhirnya mengubah Pakem pengembangan Setelah si Mark Marquez cedera Jadi akhirnya dipercayakan kepada Kal Kuclo dan juga Alec Marquez Untuk mengembangkan sesuai dengan Karakter balapnya Oke Sebenarnya itu Sudah mulai menunjukkan Sampai Alec Marquez Kemarin itu waktunya Bisa cukup bagus juga Nah cuman kadang-kadang Problem itu muncul Di saat time attack Kayak kemarin Kita kejadian Bagaimana seorang Takak-Nakagami Jatuh Padahal Itu momentum penting tuh Kalau seandainya Oke waktunya gak bagus Tapi motornya aman Itu masih bisa disetting Kemarin tuh Takak-Nakagami harus jatuh Artinya Makan waktu Untuk menyiapkan motor keduanya Dan motornya ini Harus dibawa lagi Begitu juga Kalau Kuclo Nah Alec Marquez memang Di Katalunya ini Ini dia diakui sendiri Bahwa dia agak Slow starter Tidak langsung Cepat beradaptasi Jadi agak butuh Itu sebabnya kemarin Di ronde yang Circuitnya Back to back Dan menggelar Di track yang sama Di Misano kemarin RS Di Misano Kemudian di Austria Dia bisa Bisa bagus Di yang Ronde keduanya Nah Karena rookie kali ya bang Ya itu tadi Jadi adaptasinya Gak bisa langsung Seperti yang udah Sebelumnya berpengalaman Betul Nah ini yang mungkin Menjadi PR Seandainya Pada kemarin Saat kemarin Mark Marquez Diputuskan Absen Kemudian Honda Langsung fokus Ke masing-masing Balapnya Mungkin ini Akan berubuhan Ntar di ronde-ronde Berikutnya Mungkin di Aragon Mungkin di Valencia Nah kita akan lihat Karena Alec Marquez sudah diberikan Caracol sudah diberikan Takak-nakaganda sudah diberikan Kepercayaan oleh HRC Untuk mengembangkan motor Oke Nah ini terakhir bang Oke KTM bang Gimana nih bang KTM bang Apakah mungkin Karena salah pemilihan Bang Karena kalau kita lihat nih Bradbinder Polespargaro Iya kan Semuanya Miguel Oliveira Memilih Memilih medium Untuk depan Dan soft Dan soft belakang Iya Dan hasilnya Di atas sendiri bang Polespargaro Kelontang Kelontang Miguel Oliveira Ya kalau kita melihat Sebenarnya Agak Ya mungkin problemnya Sebenarnya KTM itu tidak pengen Mengubah Artnya gambling Menggunakan Band belakang soft Akan tetapi Kemarin suhunya turun Mau gak mau Opsi yang paling Potensial Dan performanya Cukup bagus Adalah soft Sementara Dengan karakter motor Yang Agak-agak liar Keluarnya Pasti ngabisin Band belakang Ini berbuntut Kepada Bandnya cepat aus Dan bahkan Polespargaro sendiri Harus kehilangan Sebelum Paru Setengah lomba Sudah langsung Out Sementara Bermasalah Nah mungkin Kalau suhunya Agak panas Kemudian mereka Masih berani Pake hard medium KTM Pasti akan jadi Ancaman Nah problemnya Kemarin Memang Ya Alam Ini akan alam Ya suhu Agak menyulitkan Mereka Kalau mau Pake hard medium Mau gak mau Akan ketinggalan Berbeda Mungkin Kalau lapnya Mungkin 30 Ya 30 Mungkin 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 Bisa Panas Sebenarnya Cukup potensial Sampai akhir Itu dia bang Berarti Mungkin Lebih Lebih Pemilihan Pemilihan Ban Setuju Ya Pierre Taramasso Pun Mengatakan Mengatakan Bahwa Range-nya Si ban soft Ini Mungkin Lebih cocok Bermain Di 25 Derajat Kebawah Betul Asphalt 25 Derajat Kebawah Sementara Untuk Si Ya Istilahnya Ban medium Terlebih Tinggi lagi 30 Sampai 35 35 Arti Itu Kondisinya Adalah Di bawah 20 Derajat Di bawah 25 Mungkin Betul Akhirnya Disitu Dipaksakan Akhirnya Akhirnya Kehilangan Grip Iya Mau gak Kalau pelan Disusul Kenceng Resikonya Cepet Abis Jadi Serba Salah Betul Oke Oke guys Siap Nah Untuk Rossi Ini Ya Seperti yang Di video Kita cocok Ia Cocok 5 menit Masih ada Peluang Lagi Untuk Di MotoGP Perancis Perancis Distribut Lemang Kita akan Lihat nih Apakah Karena ya Kalau kita melihat Itu hitungannya Secara jam pengalaman Juga Track record Pahin Rossi Dan Yamaha Lemang Cukup bagus Dan Ini kesempatan Dia untuk Istilahnya Memutus Ya Belum tercapainya Podium Ke 200 nya Selama karirnya Ini Karena ya Kalau kita udah Bicara tentang Aragon Ini Sudah 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 Ducati KTM Honda Ducati KTM Honda Begitu Digdayanya Terhadap Akselerasi Dan Top Speed Betul Hah Ya Tapi Itu Ya Semoga Tidak PHP lagi Iya Kita Ya Kasih yang terbaik lah Iya Oke guys Saya Eka Budianca Dari Grid Auto Dan juga Autorace ID Mohon tamit Dan Saya John Jelonomulia Dari Motorpus Online Terut Tamit juga Jangan lupa Klik Tombol lonceng Dan juga Subscribe Dan kasih komen Kritik dan saran Kita akan terima Siap Oke guys Oke guys Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.